assalamualaikum Hai apa kabarnya nih Bunda semua semoga selalu sehat nah kali ini aku mau share lagi video terbaru lagi ya Nah kali ini aku mau kasih share apa ya share tips bikin supaya daun kemanginya tuh awet jadi di Instagram aku tuh aku udah pernah share cara menyimpan daun kemangi ya supaya awet nah ini aku mau kasih tipsnya juga di vlogku ini jadi aku kalau udah ke pasar suka beli daun kemangi karena memang kalau aku masak sayur bening bayam gitu atau daun kelor itu paling seneng ditambahin daun kemangi jadi kalau udah beli daun kemangi pasti pilihnya tuh yang masih segar masih bagus nah yang pertama kali sampai rumah yang aku kerjain itu sebelum ikan atau bersihin ayam itu pasti langsung daun kemangi dulu jadi caranya itu ujungnya itu aku bersih apa guntingin ya bikin runcing setelah itu aku rendam air nah rendam airnya juga jangan terlalu banyak Nah itu insyaallah pasti awet ya ini sih kalau aku itu insyaallah awet ya pokoknya kita pilih daun kemangi nya tuh yang benar-benar masih seger masih fresh jadi tuh bisa awet sampai seminggu Insyaallah pokoknya kalau aku sih begitu ya jarang simpan ke kulkas malah kalau simpan di kulkas tuh nggak awet malah menghitam nah nih aku tadi juga belanja bahan-bahan yang lainnya nggak begitu banyak ya belanja mingguan atau untuk food prep mingguan kali ini karena sebagian di kulkas masih ada nah tadi itu ya tips singkatnya tips singkat menyimpan daun kemangi ini lanjut aku mau cuciin sosis mau cuciin ikan ayam pokoknya kali ini minggu ini nggak begitu banyak belanja proteinnya ya karena di kulkas tuh masih ada jadi aku beli yang apa ya ayam tuh pasti selalu beli ya walaupun ada pasti ayam aku tetap beli di kulkas tuh masih ada stok ikan masih ada stok ikan tongkol ikan kaci jadi aku beli lagi ikan apa ikan apa ya ikan merah ini juga cuma tiga ini anakku suka eh kalau digorengin ya udah jadi aku beli untuk dia aja sini ya beli tiga nah ini lanjut aku mau cuci-cuciin ayam ya Nah kalau bunda gimana nih udah pada belanja belum udah belanja mingguan udah food prep atau sekalian belanja bulanan nah ikutin aku ya punya aku mau nge-food prep terus juga mau menata belanja bulanan di bilang belanja bulanan juga nggak banyak banget kayak cuman belanja yang apa ya refill yang udah mau habis ya lebih kecembilan anak sih belanjanya ini ya ya udah deh nih aku cuci-cuci dulu ya ayamnya nah ini udah setelah selesai aku tadi cuciin ayam cuci ikan nih ini langsung aja ya aku tatain ke wadahnya jadi ayamnya itu aku beli ada tiga apa tiga ekor ayam terus ada yang ayamnya tuh aku potong-potong ada yang khusus untuk ayam nih ayam goreng terus ada yang untuk ayam ungkep terus ada ayam yang tuh disop jadi ada ayam tuh yang aku potong kecil-kecil minta tolong di pasar dipotong kecil-kecil untuk masak sop jadi kalau masak sop kayaknya enak jangan terlalu gede ya potongannya apalagi cuman bagian paha atau sayap itu menurutku paling gurih kalau bikin sop ayam nah ini aku mau lanjut lagi ungkep ayam nah di pasar juga aku langsung beli bumbu ya bumbu apa namanya bumbu ungkep jadi beli cuman 3000 doang tapi banyak banget menurutku ya Masya Allah sekarang-sekarang ini tadi sih aku udah mulai beli bumbu ungkep dulu tuh aku enggak beli bumbu ungkep bikin sendiri karena suamiku jadi tuh suamiku tuh kan suka ikut ke pasar ya temenin belanja gitu ya jadi pas aku mau minta temenin beli bumbu ungkep nah suamiku tuh lihat bumbu-bumbu ungkepnya itu pada apa berbusa gitu berbusa terus kan kalau bawang merah kan ya kalau kelamaan kan memang warna hijau ya jadi disitu suamiku bilang emang aku nggak bisa ya bikin bumbu ungkep sendiri aku bilang bisa cuman ini ya sekalian aja orang cuman sedikit udah bikin aja semenjak itu tuh dia nggak mau ya harus bikin nah terus tuh kan aku mau apa bikin rendang waktu itu jadi kalau bikin rendang tuh kan suka beli bumbu-bumbu jadi aja deh di pasar ya beli bumbu yang udah sama uni-uni Padang gitu nah kebetulan tuh tempatnya tuh bersih terus kayak tempat wadahnya juga bersih yang jualnya bersih terus kita lihat sendiri proses dia itu kayak ngegiling bumbu-bumbunya gitu nah semenjak itu suamiku mau ya udah kalau mau beli bumbu giling yang udah jadi di toko itu aja jangan pindah tempat ya udah semenjak itu deh jadi kayak terkadang cuman pengen ungkep ayam ya ya daripada ngumpas-ngumpasin bawang lagi gitu udah aku lebih beli aja gitu 3000 udah lumayan dapat banyak terkadang kalau lagi datang megernya udah pakai bumbu instan ya sesetan gitu nah ya udah deh semenjak itu ya ada aja sih ya bundramanya gimana kalau bunda tim harus pakai bumbu bikin sendiri atau beli atau atau beli apa-apa tau pakai bumbu sasetan yang instan itulah kalau aku ya kalau lagi datang ininya bikin sendiri kalau enggak beli bumbu jadi kalau nggak pakai bumbu instan udah deh gitu-gitu aja cuman aku lebih seneng kalau beli bumbu gilingnya itu kalau pas kita mau bikin rada banyak ya jadi mending sekalian aja gitu nah ya udah deh bunda selesai tadi langsung aja ya aku masukin ke kulkas untuk proteinnya nih kayak ayam ikan pokoknya setelah daun kemangi tadi pasti yang pertama kali aku kerjain itu ya cuci-cuci ayam ikan biar nggak kelamaan ya dan sekarang aku mau lanjut lagi mau tatain bawang ya aku mau tatain bawang merah terus bawang putih juga nah kalau bawang putih ini langsung aja sih aku apa ya potel-potelin apa sih ya bahasanya aku lepas-lepasin aja gitu satu-satu biar memudahkan ya jadi kalau mau pas-mupas tinggal ngambil terus aku rencananya mau kupas-kupasin juga kunyit lengkuas jahe serai jadi biasanya itu kan kalau untuk kayak kunyit lengkuas jahe atau serai itu kan aku lebih seneng itu direndam ya aku cuci dulu terus aku rendam air rendam air di wadah gitu ya ntar tiga hari aku buang air lamanya aku kasih air baru lagi menurutku itu bikin lebih seger gitu ya kunyit lengkuas jahennya bahkan awet sampai berapa lama aja awet ya karena kulkasnya ini kecil banyak susu-susu anak terus banyak isi-isi yang lainnya lah gitu ya sedangkan bagian freezer atas itu masih ada space jadi yaudah aku mutusin untuk membekukan jadi udah sekitar dua mingguan ini food prep dua mingguan ini untuk inilah ya rempah-rempah kayak lengkuas jerai kunyit jadi aku langsung aja bekuin aku kupasin dulu ya kulit-kulitnya semuanya terus aku potong sesuai pas kita mau masak gitu ya kayak lengkuas langsung aja aku potong kayak untuk mau geprek langsung digeprek gitu ya terus kayak kalau kunyit sih nggak aku potong ya kalau kecuali kepanjangan baru dipotong dua kayak jahe juga pokoknya langsung aku potong-potong aja disesuaikan biar pas masak tuh ngambilnya enak ya jadi kalau dibukukan seperti ini kalau udah mau masak aku keluarin dulu dari freezer dicuci didiemin dulu ya udah jadinya berair gitu ya kalau dipotongnya ya bedanya sih gitu aja ya kalau direndam jatuh lebih seger lebih fresh yang penting dua tiga hari itu harus ganti air kalau enggak ya mulai bau kalau enggak diganti airnya gitu Nah kalau Bunda samaan enggak tim gimana nih tim yang dimasukin ke kulkas di bekuin atau direndam air atau ditaruh di suhu ruang aja gitu ya kalau di suhu ruang tuh menurutku lama-lama menciut ya lama-lama mengecil entah ya apa aku aja pokoknya kalau menurutku tuh kalau di suhu ruang tuh langsung menciut jadi kayak kisu jadi kalau mau disegerin lagi kita harus rendemin air lagi gitu baru deh bagus lagi Nah ya udah deh bun aku selesai bikin dulu ya potong-potong yang lengkuas jahe kunyitnya semuanya yaaa selamat menikmati 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 Searching berdasarkan lewat Google Lihat konten-konten creator di Instagram Pokoknya aku buka BD Naas juga ya Pokoknya ini produknya Indonesia insya Allah ya Semoga mereka produk yang tidak terlibat lah ya Untuk membeli senjata buat saudara-saudara kita disana Amin Nah ini belanjaanku tadi ya Udah aku tata Di laci bagian atas itu adalah khusus cemilan anak Laci kedua untuk Mimi ya Terus nah ini di kulkas penuh sama susu anak Yang biasanya tuh kadang aku Taruhin lengkuas jahe yang direndam air gitu Jadi gak muat lagi Jadi yaudah deh Jadinya lebih memutuskan untuk dibekukan Nah ini stok bumbu-bumbu di kitchen set atas ya Ini juga masih ada produk-produk yang katanya Bekerja sama sama mereka Tapi karena masih ada ya stoknya Jadi aku habisin dulu Setelah itu gak beli-beli lagi deh ya Nah ini deh bun belanjaannya ya Alhamdulillah Aku mau tutupin lanjut Aku mau tatain lagi di area laundry Jadi di area laundry ku itu aku beli Apa yang gak banyak sih ya Kayak sabun mandi Terus kayak wangi Terus juga tadi pewangi pakaian ya Pokoknya ya bener-bener Aku mencoba mengganti semua ya Bahkan yang gak pernah aku beli Jadi aku beli dan aku pake Pokoknya itu juga sebagian masih ada Karena itu memang stok-stok lama yang belum habis-habis ya Dan sekian lagi udah bun videoku kali ini Terima kasih banyak ya Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Udah temenin aku Apa ya Nge-food prep Cuci ayam Terus tadi di awal ada tips untuk menyimpan daun kemangi ya biar awet terus cara menyimpan lengkuas ya mungkin dengan cara lain ya biar awet ya dengan dibekukan pokoknya terima kasih banyak yang udah ngeklik channel ku semoga menghibur mengisi waktu ruang bunda-bunda di rumah terima kasih banyak sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati